Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mas Yusuf berharap kalian dalam keadaan sehat Tapi kondisi yang terbaik Hari ini Mas Yusuf akan eksplorasi mobil ini Ini adalah Nissan Juke Yang dulu itu Menurut aku mobil ini Keren banget karena waktu dia keluar itu Belum ada mobil yang kayak gini Oke, tonton aja videonya Lepas itu KOLA YUSUF Support channel ini dengan klik Subscribe Dan aktifkan loncengnya Tempat depan modelnya seperti ini Cakep kan? Iya Oke, kita lihat ya Di sini ada lampu Ada lampu DRL Daitem running LED Dan ini menonjol Ini Desain-desainnya ini gak umum Atau beda dari mobil-mobil biasa Di sini ada lampu Sen Kemudian Di sini Ada lampu utamanya Sudah pakai Proyektor Di bawahnya terdapat Lampu sorot Pakai halogen Di bawahnya sini terdapat Lampu fog lamp Halogen Lalu di sini ada Model-model heksagonnya Oke Grill bawahnya seperti ini Tuh Berani banget kan New Juke Terus di sini ada grillnya Motifnya seperti ini Motifnya ini huruf L kebalik Nah Dan di sini dia pakai Free motion Dari Nissan Ada Logo Nissan-nya Terus Ini untuk menarik mobil ini Atau di toy Oke kita lihat mesinnya Ini adalah mesin dari Nissan Juke Memiliki spesifikasi sebagai berikut Tipenya 1,5 DOHC 4 silinder HR 15DE Dengan CC 1498 Dengan maksimal powernya adalah 114 PS Per 6000 RPM Maksimal torsi yang dihasilkan 150 Nm Per 4000 RPM Wow Transmisinya di sini pakai X-Tronic CVT ya Oke Nah di sini kalian bisa lihat Ini adalah bagian dari mesinnya Ini buat ngisi Oli mesin Ini Kemudian di sini Ada perangkat-perangkatnya Ada dinamo Kemudian ini untuk ngisi Coolant Ini buat ngecek oli mesin Terus ini mereknya Nissan ya Ini buat Minyak rem Oke Ini buat ngisi Air weeper Dan ini baterainya Kemudian ini buat ngambil udara Oke Bagian dalam Modelnya seperti itu Itu ada sistem pengereman ABS Karena mobil ini Sudah dilengkapi ABS IBD dan BA Sedangkan untuk Cup mesinnya sendiri Modelnya seperti ini Unik banget ya Mobil ini Ya betul Di sini ada 2 buah viper Viper yang kecil Sama viper yang panjang Kemudian ini bagian Kaca utamanya Terus di bagian sini Nah ini ada Overpandernya warna hitam Dan ini bannya ya Bannya besar Ini pakai Bridge Tune Turansa Dengan ukuran 215 per 55 ring 17 Wow Ringnya besar banget ya 17 Dan ini udah pakai Cakram Dilengkapi ABS IBD dan BA Terus di sini bagian dalamnya Seperti ini Nah Oke Naik ke bagian atas Di sini ada spion Motifnya kayak gini Dan ini pakai LED ya Untuk lampusannya Spionnya bisa di Diri track auto Juga bisa diatur secara elektrik Ini bagian kacanya Udah dilapisi dengan kaca film Kemudian Ini bagian handle pintunya Dilengkapi dengan smart entry ya Jadi masuk itu Udah pakai intelligent key Sebutannya seperti itu Bagian bawah juga terdapat Overpandernya Warna hitam Ini kalau kita buka Nah Disambut warnanya Seperti ini Hitam merah Oke Disini di blackout Untuk buka Pintu baris kedua Loh Mana handle pintunya Handle pintunya ada disini ya Tapi ada disini Nah Jadi Dia agak tersembunyi gitu Tarik dari sini Kemudian untuk Ban belakang Nah Sama Disini pakai Romol Bagian dalamnya kayak gini Dan disini ada Mudgat Terus kita lihat bagian atas ya Di atas terdapat Antena pole Kemudian disini terdapat Rear spoiler Yang dilengkapi dengan Hecmon stop lamp Di dalamnya Dilengkapi dengan defogger Lalu ini lampunya Yang keren banget Lampunya ini juga ada License garnish nya Atau Ada nyala lampu pakai LED nya ya Yang terbaru sekarang Ini buat lampu stop lamp Lampu send dan lampu positioning lamp Atau pada saat mundur Dan ini ada tipenya Juk Di bawah ada reflektor Dan ini ada motif heksagon Lalu di bawahnya terdapat ini Penal pot dengan muffler cutter Ini di blackout juga warnanya hitam Ada dua buah sensor parkir Dan juga dilengkapi dengan kamera Lalu ada logo nissan nya Dan di tengahnya sini Terdapat weeper Dilindungi oleh Solar guard Itu hekmon stop lamp nya Model dari Spoiler nya Tengah nya kopung ya Biar keren gitu Kalau dilihat dari belakang Model nya seperti ini Oke kita lihat bagasinya Oh sayang sekali guys Ini mobil nya elektrik Dan baterai nya habis Jadi tidak bisa dibuka bagasinya Sorry Sekarang kita masuk Oh ya Untuk tempat pengisian BBM Berada di sebelah kanan Kita masuk ke dalam aja Ini material nya Plastik tapi licin nya Jadi kesannya rasanya lembut Ini pakai Krum Untuk handle pintunya Terus disini ada Bahannya Fabric Motif nya Merah hitam Merah hitam gini Terus disini sudah Auto Bagian driver Yang lainnya Masih manual Untuk Power window nya Ini buat matikan Power window Ini buat central Lock nya Kunci buka Warnanya merah Terus disini ada Satu buah cup holder Dan door pocket Ada speaker Ini ada kisi AC nya Model nya bulat Ada silver garnish Lalu di dalam sini Ada ini Ini buat auto Retract Ini buat nutup secara manual Pengaturan Spion secara elektrik Ini pengaturannya disini Ini untuk indikator Security Ada tiga buah tombol dummy Ada tempat penyimpanan Ini buat buka Cup mesin Ini buat buka Kanki BBM Karena CVT Jadi cuma ada dua pedal Gas dan rem Kemudian kursi nya sendiri Ini bisa di reclining Kemudian bisa dinaik Turunkan Dan dimaju mundur Ya Oke Material nya disini Sudah pakai Leader Cahitan asli Dan dikasih rongga Rongga Supaya ketika kita Berperingat Itu Sudah basah Oke Masuk Sebelah kanan Ada pengaturan Lampu MID nya Seperti ini Gelap ya Karena Tidak bisa Di hidupin Sorry banget Ini ada pengaturan Kecerahan lampu MID Kemudian Di atasnya Ada penutup Kayak gini Nah Biar MID nya Terlihat terus Dengan jelas Otomatis MID nya Nyala terus Lampunya Terus Disini sudah Dilapisi Dengan Leader Nah Dengan Jahitan Jahitan Asli Ada SRS Airbag Ada Nissan Dan ada Ini Kluxon Terus Disini Ada Steering Switch Source Volume Dremat Telepon Untuk Telepon Setirannya Ini Bisa Tidak Diatur Ketinggian Bisa Jadi Setirannya Bisa Diatur Tinggi Rendahnya Tetapi Tidak Bisa Di Teleskopik Jadi Cuma Tinggi Rendah Itu Ada Tuasnya Disini Ini Sudah Start Stop Engine Button Disini Dan Ini Untuk Pengaturan Wipper Bagian Atas Dashboard Modelnya Seperti Ini Ada Tombol Lampu Hazard Terus Bagian Tengah Ini Pake Black Glossy Audionya Beda Tampilannya Dengan Audio Yang Mobil Grand All New Nissan Livina Ya Dung Beda Ini Mobilnya Beda Segmen Ini Ada Kisi AC Disini Dan Disini Ini Sudah Digital Tampilannya Dimode Klimet Berarti Disini Ada Dual Zone Untuk Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Karena Ada Klimet Kontrolnya Dan Ini Sudah CVT Strike Modelnya Parkir Mundur Netral D Dan L Ini Warna Merah Ada Dua Buah Cup Holder Ada Rem Tangannya Atau Rem Parkir Rem Parkir Posisinya Di Sebelah Kanan Bukan Sebelah Kiri Bukan Di Sebelah Kanan Aduh Cukup Jauh Terus Ini Ada Console Box Ini Bahannya Bahannya Lembut Tapi Bukan Kulit Terus Ini Ada Penyimpanan Oke Ada SRS Airbag Terus Ini Ada Laci Dashboard Kursinya Seperti Ini Headrest Bisa Diatur Disini Ada Handgrip Retract Dan Disini Ada Spion Kok Spion Sih Dan Disini Ada Sun Pissor Dengan Kaca Cermin Terus Disini Ada Kaca Spion Yang Bisa Diatur Den Night View Terus Ini Ada Lampu Lampu Dan Disini Ada Sun Visor Dilengkapi Dengan Cermin Oke Bagian Depan Sudah Kita Ke Bagian Belakang Ini Ada Speaker Disini Bagian Bagian Belakang Modelnya Seperti Ini Materialnya Sama Ya Juga Lembut Sampai Belakang Ini Pake Chrome Warna Merah Ada Satu Gua Cup Holder Ada Speaker Kursinya Juga Sama Ini Udah Semi Leader Seat Oke Wah Ternyata Duduk Di Belakang Enak Rasanya Ini Juga Ada Headrest Headrest Bisa Diatur Ketinggian Terus Di Bagian Tengah Ini Dilengkapi Juga Dengan Headrest Bagian Tengah Dan Ini Jadi Bisa Untuk Lima Orang Penumpang Kemudian Bagian Belakang Yang Gini Tadi Bagasinya Sudah Bisa Dibuka Kalian Bisa Lihat Oke Udah Abis Di Atas Ini Juga Ada Lampu Di Bawah Sini Juga Ada Kasi AC Oke Udah Selesai Halo Untuk info Pemesanan Maupun Produk Boleh Hubungi Saya Nurul Di 0813 5237 1066 Mau Tanya Promo Mau Tanya Produk Seputara Nissan Dan Datsun Atau Yang Lainnya Boleh Langsung Hubungi Boleh Telepon WA SMS Apapun Boleh Terima kasih Oke Teman-teman Ini Tidak Tadi Video Explorasi Nissan Jump Yang terbaru Sayangnya Bisa Dihidupin Ini Padahal Gak ada Kuncinya Untuknya Gak Gile Genki Smart Dan Free Dan Modelnya Kolos Oke Kita akan Lain Suka Video Silahkan Diklik Like Dan Share Social Media Anda Jangan Lupa Subscribe Channel Kalau Yusuf Apun Jika Ada Pertanyaan Dan Sebagainya Silahkan Komen Di Bawa Mau Request Video Juga Boleh Komen Di Bawa Terima Terima Terima